Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman yang akan kita bahas kali ini Mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap Karena kalau kita melihat perkembangannya Ini cukup menarik teman-teman Kalau kita ikuti sidang pra-peradilan Atau gugatan dari Habib Rizik Kepada pengadilan di Jakarta Selatan Atas kasus yang Ditipakan kepada Habib Rizik Karena Habib Rizik saat ini ditahan Di Poloda Metro Jaya Karena kasus kerumunan Yang disangkakan pasal 160 Dan pasal 216 Juga pasal 93 Jadi banyak pasal yang Dialamakan kepada Habib Rizik Sehingga Habib Rizik hari ini ditahan Nah teman-teman Ada hal yang menarik Saksi ahli kemarin Yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Habib Rizik Karena Kemarin dihadirkan adalah Profesor Dr. Muzakir Ahli hukum Bidana Beliau dihadirkan Untuk menjadi Saksi ahli Dari tim Habib Rizik Siap Nah teman-teman Ada sorotan yang menarik Yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muzakir Mengenai pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Tahun 2018 Apakah kerumunan Yang dilakukan Habib Rizik ini Menimbulkan Kedaulatan Atau tidak Ini yang Kemarin disampaikan oleh Profesor Muzakir Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muzakir ini Kita lihat beritanya Teman-teman Ini kita ambil dari JPNN.com Muzakir Saksi ahli Kubu Habib Rizik Soroti sejumlah poin Termasuk soal Pasal yang satu ini Kita baca beritanya Pengadilan negeri Jakarta Selatan Telah selesai Mengelar sidang Pra-peradilan Penetapan tersangka Habib Rizik Siap Pada Kamis 7 Januari 2021 Sidang yang Beragendakan Keterangan Saksi fakta Dan saksi ahli Dari pomohon Itu Baru selesai digelar Pukul 19.30 WIB Jadi ini sudah Malam hari Baru selesai Teman-teman Sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap Pada sidang hari ini Kubu Habib Rizik Menghadirkan Dua ahli Salah satunya Merupakan Pakar hukum pidana Profesor Dr. Muzakir Yang dihadirkan Secara virtual Di persidangan itu Muzakir menjelaskan Sejumlah poin Termasuk Menyoroti poin Tentang Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jadi ini yang Dijelaskan oleh Profesor Muzakir Terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 Teman-teman Muzakir menyebut Seseorang yang diduga Melakukan tindak pidana Sebagaimana Dimaksud Pasal itu Harus dilihat Dalam satu konteks Unsur-unsur Dari pasal tersebut Mana yang dapat Dikualifikasikan Unsur pokok Dari tindakan pidana Pasal 93 Ahli menjelaskan Unsur pokok Dalam tindak pidana Pasal 93 Itu terkait Dengan Kekarantinaan Ada pun Rujukannya Pasal 9 Ayat 1 Yang isinya Setiap orang Wajib Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Ungkapnya Di persidangan Kamis 7 Januari 2021 Jadi kalau Orang melanggar Undang-undang Kekarantinaan Harus Dicek dulu Unsur-unsur Yang terkait Dengan Pelanggaran Undang-undang Kekarantinaan Yaitu Pasal 93 Nomor 6 Tahun 2018 Teman-teman Dia berpandangan Kekarantinaan Itu Pada dasarnya Harus ada Penyelenggaraan Kekarantinaan Dimana Objeknya Berarti Karantina Karantina Sendiri Berarti Lockdown Pada suatu Wilayah Wilayah Ataupun Lokasi Tertentu Jadi Menurut Pak Muzakir Namanya Undang-undang Kekarantinaan Itu Harus ada Penyelenggaranya Siapa Yang Menyelenggarakan Kemudian Harus Ditentukan Wilayahnya Karena Kalau Orang Ingin Melakukan Karantina Itu Tentu Harus Ada Wilayah Harus Ada Daerahnya Jadi Ada Penyelenggara Ada Tempatnya Dimana Tempat Karantina Itu Jadi Ini Harus Jelas Teman-teman Karena Namanya Karantina Suatu Wilayah Itu Adalah Yang Dimaksud Ada Lockdown Lockdown Itu Mengunci Lock Mengunci Down Kebawah Mengunci Kebawah Artinya Dikunci Darah Itu Maksudnya Dikunci Orang Luar Tidak Bisa Masuk Kedalam Orang Dalam Tidak Bisa Keluar Di Karantina Di Lockdown Lalu Pertanyaannya Mana Daerah Yang Di Lockdown Yang Dikunci Yang Dikarantina Oleh Pemerintah Ini 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 Harus Jelas Lokasinya Prinsipnya Dalam Lokasi Tertentu Itu Tak Boleh Ada Kekiatan Keluar Masuk Maka Diblokir Semuanya Supaya Tak Ada Keluar Masuk Karena Kalau Ada Yang Keluar Masuk Dimungkinkan Keluarnya Penyakit Dari Lokasi Itu Katanya Ya Benar Teman Kalau Lockdown Orang Tidak Boleh Keluar Masuk Seperti Di Luar Negeri Di Beberapa Wilayah Yang Pandemi Coronanya Ini Cukup Besar Ini Wilayah Itu Di Lockdown Dan Sudah Banyak Negara Yang Melakukan Lockdown Seperti Itu Lebih Lanjut Dia Menerangkan Esensi Dari Pelanggaran Kekarantinan Itu Berarti Adanya Yang Keluar Masuk Di Lokasi Itu Tanpa Izin Baik Dari Dalam Maupun Dari Luar Sedangkan Terkait Menghalang-halangi Berarti Ada Perbuatan Yang Menghalangi Ketiga Sehingga Menyebabkan Kedauratan Kesehatan Jadi Menurut Ali Dengan Konstruksi Pasal 93 Yang Harus Dibuktikan Itu Akibat Dahulu Akibatnya Apa Sehingga Menyebabkan Katanya Jadi Ada Hukum Sebab Akibat Teman-teman Orang Yang Melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Ini Harus Dibuktikan Dulu Akibatnya Jadi Sebabnya Dia Melakukan Pelanggaran Undang-Undang Karantina Maka Setelah Itu Dicek Dulu Akibatnya Ada Tidak Akibatnya Yang Timbul Ini Masih Rumit Juga Untuk Membuktikan Terkait Pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Karena Harus Dilihat Dulu Akibatnya Ada Tidak Akibatnya Ketika Orang Itu Melanggar Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Akibatnya Itu Harus Ada Kedauratan Kesehatan Karena Dalam Tindakan Pidana Ini Tindak Pidana Formal Material Jelasnya Dia Mengungkapkan Unsur Formal Dalam Pelanggaran Pasal Ini Berarti Tidak Mematuhi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Atau Dia Menghalangi Kekarantinaan Kesehatan Namun Kedua Hal Bakal Menimbulkan Akibat Yang Dinamakan Kedauratan Kesehatan Jadi Ini Cukup Jelas Apa Yang Disampaikan Oleh Profesor Dr. Muzakir Jadi Kalau Habib Risik Ini Melakukan Pelanggaran Undang Kekarantinaan Harus Dibuktikan Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Pelanggar Tersebut Jadi Akibat Dari Kerumunan Yang Dilakukan Di Habib Risik Ini Ada Akibat Kedauratan Misalkan Banyak Orang Yang Terkena Corona Akibat Kerumunan Yang Ada Di Petamburan Artinya Lanjut Dia Konstruksi Pasal 93 Itu Bisa Dilihat Melalui Teori Kausalitas Atau Sebab Akibat Sebab Tak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Atau Menghalang-halangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Berakibat Adanya Kedauratan Kesehatan Masyarakat Jadi Hukum Kausalitas Jadi Kalau Habib Risik Ini Melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Maka Harus Dibuktikan Akibatnya Ada Lidak Akibat Dari Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Habib Risik Kalau Habib Risik Melanggar Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kemudian Teman-teman Oleh karena itu Paparnya Harus Dibuktikan Juga Adanya Kedauratan Kesehatan Masyarakat Itu Semata-mata Disebabkan Karena Adanya Orang Dalam Hal Ini Dinyatakan Sebagai Tersangka Tadi Ialah Tak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Jadi Harus Ada Kausalitas Tidak Mematuhi Kekarantinaan Kesehatan Akibatnya Adalah Terjadi Kedauratan Kesehatan Dan Kedauratan Kesehatan Itu Semata-mata Disebabkan Karena Adanya Orang Tersangka Tadi Tak Mematuhi Penyelenggaraan Kesehatan Imbuhnya Kemudian Muzakir Berpandangan Apabila Ada Orang Tak Mematuhi Kekarantinaan Tetapi Tak Berakibat Pada Dalurat Kesehatan Bisa Disebutkan Dia Tak Masuk Dalam Klasifikasi Pasal 93 Begitu Juga Saat Terjadi Kedauratan Kesehatan Tetapi Bukan Disebabkan Tersangka Melainkan Karena Sebab Lain Jadi Ini Pandangan Dari Pak Muzakir Jikalau Misalkan Tersangka Itu Melakukan Tindak Pidana Kedauratan Kesehatan Tetapi Tidak Ada Akibat Yang Ditimbulkan Jadi Istilahnya Melanggar Protokol Kesehatan Tetapi Tidak Ada Akibat Dari Pelanggaran Protokol Kesehatan Itu Maka Ini Tidak Masuk Dalam Koalisi Pasal 93 Karena Tidak Ada Akibat Tetapi Pak Muzakir Kedauratan Kedauratan Kesehatan Akibat Ini Tidak Ditimbulkan Oleh Tersangka Tadi Ini Juga Tidak Masuk Dalam Kualifikasi Misalkan Suatu Daerah Ini Banyak Yang Terkena COVID-19 Tetapi Tidak Diakibatkan Atau Tetapi Tidak Disebabkan Oleh Kerumunan Tadi Maka Ini Juga Tidak Masuk Dalam Kualifikasi Karena Orang Yang Melakukan Pelanggaran Itu Tidak Menyebabkan Kedauratan Yang Tidak Disebabkan Oleh Dirinya Jadi Sebenarnya Ini Cukup Jelas Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Muzakir Teman Teman Dalam Teori Kausalitas Harus Ada Kausalitas Karena Dialah Lahirlah Kedauratan Kesehatan Masyarakat Dan Kedauratan Kesehatan Masyarakat Terjadi Karena Perbuatan Dia Dia Berkesimpulan Saat Ada Seseorang Dijadikan Tersangka Dan Dikenakan Pasar 93 Harus Ada Dua Alat Bukti Selain Itu Harus Mengacu Pada Adanya Kedauratan Kesehatan Dan Sebab Kedauratan Kesehatan Tersebut Semata-mata Disebabkan Karena Perbuatan Orang Yang Dijadikan Tersangka Tersebut Jadi Apa yang Disampaikan Oleh Pak Muzakir Cukup Jelas Intinya Kalau Orang Melakukan Pelanggar Terkait Undang-Undang Kekarantinaan Ini Harus Dibuktikan Dengan Akibat Akibatnya Adalah Yaitu Kedauratan Kesehatan Tetapi Kalau Ini Tidak Bisa Dibuktikan Maka Orang Tersebut Tidak Masuk Dalam Kualifikasi Orang Yang Melanggar Pasal Tersebut Karena Pasal Tersebut Harus Dibuktikan Akibatnya Yaitu Akibat Kedauratan Ada Tidak Kemarin Yang Ditimpulkan Habib Risik Melakukan Kegiatan Pernikahan Putrinya Kemudian Malut Nabi Berakibat Pada Banyaknya Orang Yang Terkena COVID-19 Karena Menurut Keterangan Saksi Kemarin Saksi Fakta Yang Dihadirkan Ini Pasca Adanya Kegiatan Habib Risik Di Petampuran Itu Tidak Ada Di Wilayah Itu Yang Terkena COVID-19 Jadi Dalam Hal ini Kita Melihat Memang Kalau Ini Fakta Ini Valid Maka Sebenarnya Habib Risik Tidak Masuk Dalam Kualifikasi Itu Jadi Harusnya Habib Risik Bisa Bebas Ini Keterangan Dari Saksi Ahli Maupun Saksi Fakta Yang Dihadirkan Di Persidangan Nah Sekarang Kita Tinggal Menunggu Hari Ini Saksi Ahli Maupun Saksi Fakta Yang Dihadirkan Oleh Pihak Polda Metro Jaya Apakah Saksi Ataupun Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pihak Kepolisian Ini Bisa Mematahkan Argumentasi Dari Saksi Maupun Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pihak Habib Risik Nah Kalau Tidak Bisa Mematahkan Argumentasi Pihak Pemohon Maka Bisa Dikatakan Bahwa Habib Risik Akan Menang Di Sidang Pra Paradilan Terkait Kasus Yang Disangkakan Kepada Beliau Jadi Kita Tinggal Menunggu Argumentasi Dari Saksi Maupun Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pihak Polda Metro Jaya Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Mbangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax